Kementerian Pertanian Dengan penjagaan aparat kepolisian dan tanpa memberikan keterangan kepada media, tim penyidik KPK meninggalkan gedung Kementerian Pertanian dengan menggunakan sejumlah kendaraan minibus. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait detail kasus. Namun KPK menyatakan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah masuk ke tahap penyidikan. Meski sudah ada penetapan tersangka, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut informasi ini belum dapat disampaikan ke publik. KPK menegaskan penetapan tersangka ini berdasarkan pengumpulan barang bukti dan penyelidikan usai menggeledah Kementerian Pertanian dan Rumah Dinas Penteri Syahrul Yassin Limpo. Karena sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal, proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun, siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditapkan tersebut, pada saatnya nanti, pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Dalam penggeledahan yang dilakukan KPK di Rumah Dinas Penteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, penyidik KPK menemukan uang dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah dokumen serta 12 pucuk senjata api. Polda Metro Jaya kini tengah mendalami 12 pucuk senjata api yang ditemukan penyidik KPK saat menggeledah Rumah Dinas Penteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo, mengonfirmasi bahwa Polda Metro Jaya melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan telah menerima 12 pucuk senjata api yang diserahkan oleh penyidik KPK. Polisi tidak merinci secara detail apa saja jenis senjata yang ditemukan, namun memastikan akan mendalami temuan KPK ini. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam ORI. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk senjata. 12 ya Bapak? Oke. Apakah betul ada senti? Kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tentunya, terdari temuan yang ada dalam proses penyelidikan. Lebih dari 20 jam KPK menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pada Jumat siang, penyidik KPK pun membawa sejumlah barang diantaranya koper, kontainer, dan dokumen. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti jugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut KPK. Selain menemukan dokumen, KPK juga menyita uang puluhan miliar rupiah dalam bentuk rupiah hingga mata uang asing. Ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana seperti catatan keuangan dan juga pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis tentunya. Meski belum bisa merilis identitas pihak yang ditetapkan jadi tersangka, KPK menyebut kasus ini sudah naik tahap penyidikan. Sebagai barang bukti, KPK pun menyita sejumlah catatan keuangan, dokumen pembelian aset, serta alat bukti elektronik. Sementara terkait temuan 12 senjata api saat penggeledahan, KPK telah menyerahkan ke pihak kepolisian. Selain rumah dinas Mentan, KPK juga menggeledah ruang Menteri Pertanian dan ruang Sekjen Kementerian Pertanian. Saat penggeledahan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan tengah berada di luar negeri. Tim Liputan Kompas TV Jakarta Tim Liputan Kompas TV Jakarta